Intro Kapol Restabe Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan menjelaskan kepada awak media bahwa dalam program radikalisme tidak ada hubungannya dengan pasca bom Surabaya yang terjadi pada 13 dan 14 Mei 2018 silam. Dalam upaya menjalankan program menangkal radikalisme, sudah banyak hal yang dilakukan oleh kepolisian Surabaya. Salah satunya dengan memberikan pemahaman kebangsaan dan pembinaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat di kota Surabaya. Rudi juga menjelaskan kerjasamanya dengan pihak pemerintah kota Surabaya dalam menangani radikalisme di wilayah jajaran Polda, Jawa Timur. Dengan adanya tiga pilar seperti TNI, Polri, dan masyarakat dapat menekan serta mencegah radikalisme di kota Surabaya. Dengan tiga pilarnya, disini terkenal dengan cangkruan. Di dalam setiap event-event cangkruan tersebut, kita selalu menyampaikan bahaya radikalisme dan radikalisme di kota Surabaya. Dan terjadi bom kemarin, ini kita lebih instan lagi. Itu pemerintah kota dan kami dan TNI semakin hiat lagi mengumpulkan para RT, RW, Lurah, dan Camat untuk senantiasa bekerja mengidentifikasi keberadaan radikalisme. Salah satunya adalah tadi operasi justisi. Hampir setiap hari operasi justisi itu dikerjakan untuk kita mendetek di mana-mana titik-titik yang dimungkinkan akan berkembang atau sedang berlangsung radikalisme. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.